Shalom, keluarga yang berdoa bersama akan selalu bersama. Marilah kita mempererat hubungan keluarga kita dengan membaca buku Membina Keluarga Bahagia. Para bapak dan ibu yang menjadikan Allah yang utama dalam rumah tangga mereka yang mengajarkan anak-anaknya bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat memuliakan Allah dihadapan segala malaikat dan dihadapan manusia oleh menunjukkan kepada dunia satu keluarga yang teratur, baik dan berdisiplin. Suatu keluarga yang mengasihi dan menurut Allah gantinya mendurhakakan kepadanya. Kristus bukan orang asing dalam rumah tangga mereka. Namanya sudah menjadi nama keluarga itu dihormati dan dimuliakan. Para malaikat bersuka dalam rumah tangga di mana pemerintahan Allah berkuasa sepenuhnya dan anak-anak diajar untuk menghormati agama, alkitab, dan kalik mereka. Keluarga keluarga yang demikian dapat menuntut janji itu. Sebab dari rumah yang demikian itulah Bapak keluar untuk melakukan segala kewajibannya setiap hari dengan suatu roh yang melembutkan dan ditaklukkan oleh hubungannya dengan Allah. Hadirat Kristuslah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Segala air kehidupan yang biasa dapat diubahkan oleh Kristus menjadi air anggur dari surga. Kemuliaan rumah tangga menjadi sama seperti suatu firdaus yang bahagia. Keluarga menjadi suatu lambang yang indah dari keluarga yang di surga. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Salam dari Fistek Media Ministri. Tuhan memberkati.